Selamat pagi Pak Hansen dan teman-teman sekalian. Sekarang saya, Kadian, dan Robby akan menjelaskan mengenai GPS Control Equipment. Mula-mula, apa sih itu GPS? Jadi, GPS atau Global Positioning System adalah sebuah alat atau sistem navigasi yang digunakan untuk menentukan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu pada wilayah global, serta dapat memberikan informasi tersebut berupa data digital kepada penggunanya melalui sinyal radio yang berasal dari satelit. Sinyal-sinyal dari GPS ini dapat ditangkap oleh antena yang terpasang pada alat, seperti alat elektronik hingga pada alat transportasi, seperti kapal, tank, dan pesawat. Pada dunia konstruksi sendiri, sinyal-sinyal dari GPS ini dapat ditangkap oleh antena yang dipasang pada bucket maupun blade dari alat berat. Alat berat yang menetapkan sistem GPS ini adalah bulldozer dan eskavator. For information aja nih, bulldozer adalah alat berat pertama yang beroperasi untuk membantu operator mengendalikan pisau dozer menggunakan GPS. Pengoperasian alat oleh GPS dibantu melalui fitur yang dikenal sebagai Automated Positioning Report System atau disebut APRS. Alat berat yang mesin hydraulic drive cylindersnya masih bersifat tradisional, akhirnya digantikan menjadi servo type valves untuk mengendalikan dengan ekskavator maupun pisau dozer oleh sistem APRS ini. Nah, servo valves ini apa sih? Servo valves yang dikenal juga dengan sebutan electro-hydraulic servo valves adalah pengendalian alat berat yang dapat melacak secara otomatis informasi output yang akan digunakan untuk mengatur mesin di dalam alat berat tersebut agar mencapai output yang diinginkan. Hal ini dapat meminimalisir error pada alat berat akibat vibrasi, pergerakan, dan masalah dari valve itu sendiri. Cara kerja servo valves ini adalah, pertama, servo mengirimkan arus listrik yang menciptakan medan magnet dan dapat merotate suspended armatures yang tersamu pada fixed flapper arms. Flapper ini terhubung dengan rotary spools yang dapat menambah dan mengurangi tekanan pada sistem hydraulic untuk mengendalikan arah, laju aliran, dan tekanan pada alat berat. Jadi, penerapan GPS pada alat berat ini merupakan kunci efisiensi untuk pekerjaan proyek. Kelebihan GPS control equipment terhadap konfisional equipment antara lain, biaya bahan bakar lebih rendah. Setiap pelacakan GPS dapat membantu mengidentifikasi dan memilih rute terpendek. Mengirimkan pengumudi berdasarkan mana yang paling dekat dengan dikasih. Ini dapat membantu menurunkan biaya bahan bakar dan biaya lembur secara signifikan. Selanjutnya, visibilitas yang lebih baik. GPS di insurkonduksi memberikan visibilitas ke aktivitas armada. Dapat melihat lokasi relitem dari setiap kendaraan di armada dengan melihat pada komputer, laptop, atau aplikasi yang mudah digunakan di ponsel. Dan dapat memantau data penting seperti jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, kecepatan, kondusi mesin, dan lainnya. Kemampuan 3D teknologi GPS memungkinkan kontraktor melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam membangun subsidi atau jalan. Dengan GPS, operator tidak hanya mengetahui di mana letak kemiringannya, tetapi juga di mana bekerja setiap saat. Selanjutnya, kelebihan GPS. Sistem GPS dapat meningkatkan produktivitas yang meningkatkan pemanfaatan peralatan. Selanjutnya, pelacakan peralatan. Selain kendaraan, teknologi musuh GPS juga dapat ditambahkan keperalatan. Teknologi GPS membantu mengewasi aset dari jauh. Membantu menemukan peralatan berharga dengan cepat jika terjadi insiden. Selanjutnya, kelebihan GPS. Kontrol equipment yaitu meningkatkan keamanan. Untuk perusahaan konstruksi, salah satu manfaat utama dari teknologi GPS adalah kemampuan untuk merampingkan keselamatan di dalam dan di luar lokasi kerja. Terakhir, kelebihan dari GPS kontrol equipment yaitu keselamatan di lokasi kerja. Seperti, pemberitahuan bahaya area bersikur tinggi dari lokasi konstruksi, seperti saluran listrik, dapat diperhitungkan dengan pelacakan GPS. Kelebihan GPS kontrol equipment terhadap konfisional equipment antara lain, biaya bahan bakar lebih rendah. Setiap pelacakan GPS dapat membantu mengidentifikasi dan memilih rute terpendek. Mengirimkan pengumudi berdasarkan mana yang paling dekat dengan dikasih. Ini dapat membantu menurunkan biaya bahan bakar dan biaya lembur secara signifikan. Selanjutnya, visibilitas yang lebih baik. GPS di insul kondisi memberikan visibilitas ke aktivitas armada. Dapat melihat lokasi realtime dari setiap kendaraan di armada dengan melihat pada komputer, laptop, atau aplikasi yang mudah digunakan di ponsel. Dan dapat memantau data penting seperti jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, kecepatan, kondisi mesin, dan lainnya. Kemampuan 3D teknologi GPS memungkinkan kontraktor melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam membangun subsidi atau jalan. Dengan GPS, operator tidak hanya mengetahui di mana letak kemiringannya, tetapi juga di mana bekerja setiap saat. Selanjutnya, kelebihan GPS. Sistem GPS dapat meningkatkan produktivitas yang meningkatkan pemanfaatan peralatan. Selanjutnya, pelacakan peralatan. Selain kendaraan, teknologi konsul GPS juga dapat ditambahkan ke peralatan. Teknologi GPS membantu mengewasi aset dari jauh, membantu menemukan peralatan berharga dengan cepat jika terjadi insiden. Selanjutnya, kelebihan GPS. Kontrol equipment yaitu meningkatkan keamanan. Untuk persoalan konstruksi, salah satu manfaat utama dari teknologi GPS adalah kemampuan untuk merampingkan keselamatan di dalam dan di luar lokasi kerja. Terakhir, kelebihan dari GPS kontrol equipment yaitu keselamatan di lokasi kerja, seperti pemberitahuan bahaya area bersiko tinggi dari lokasi konstruksi, seperti saluran listrik, dapat diperhitungkan dengan pelacakan GPS. Berikutnya, perbedaan GPS kontrol equipment terhadap konfesional equipment. Antara lain, visibilitas waktu. Dengan menggunakan GPS kontrol equipment, dapat tahu di mana peralatan setiap saat mengelola sumber daya lebih baik dengan beberapa peralatan pelacakan. Dan dapat melihat riwayat berdasarkan tanggal, pengangkut, dan shift optimalisasi dan analisa biaya. Dengan sistem konfesional, untuk mengetahui semua info di atas, diharuskan ada orang atau operator yang memantau secara langsung dengan hasil pantalon tidak menghasilkan keakuratan 100%, dikarenakan kemungkinan adanya memeror. Selanjutnya, pencegahan pencurian peralatan konstruksi. Dengan menggunakan GPS, kontrol equipment pelacakan memberi tahu Anda tentang aktivitas yang tidak biasa dan dalam kasus serius pencurian. Sedangkan, dengan sistem konfesional, dibutuhkan keamanan yang ekstra dalam penjagaan peralatan dan lebih sulit untuk mendeteksi apabila terjadi pencurian. Selanjutnya, keamanan dan keselamatan kerja. Dengan menggunakan GPS, kontrol equipment, kemampuan untuk merampingkan keselamatan di dalam dan luar lokasi kerja lebih terbantu dengan adanya sistem. Sedangkan dengan sistem konfesional, dibutuhkan pengawasan yang lebih ekstra. Selanjutnya, dari segi teknis dan kealian. Dengan menggunakan GPS, kontrol equipment, dibutuhkan pemahaman kealian mengenai penggunaan agar keuntungan-keuntungan dapat dimanfaatkan dengan optimal. Sedangkan dengan sistem konfesional, pada umumnya, pekerja sudah dapat memahami pekerjaan tanpa kealian tambahan. Berikutnya, perbedaan GPS, kontrol equipment, terhadap konfesional equipment. Antara lain, visibilitas waktu. Dengan menggunakan GPS, kontrol equipment, dapat tahu di mana peralatan setiap saat mengelola sumber daya lebih baik dengan beberapa peralatan pelacakan. Dan dapat melihat riwayat berdasarkan tanggal, pengangkut, dan shift optimalisasi dan analisa biaya. Dengan sistem konfesional, untuk mengetahui semua info di atas, diharuskan ada orang atau operator yang memantau secara langsung dengan hasil pantalon tidak menghasilkan keakuratan 100%, dikarenakan kemungkinan adanya memeror. Selanjutnya, pencegahan pencurian peralatan konstruksi. Dengan menggunakan GPS, kontrol equipment pelacakan memberi tahu Anda tentang aktivitas yang tidak biasa dan dalam kasus serius pencurian. Sedangkan, dengan sistem konfesional, dibutuhkan keamanan yang ekstra dalam penjagaan peralatan dan lebih sulit untuk mendeteksi apabila terjadi pencurian. Selanjutnya, keamanan dan keselamatan kerja. Dengan menggunakan GPS, kontrol equipment, kemampuan untuk merampingkan keselamatan di dalam dan luar lokasi kerja lebih terbantu dengan adanya sistem. Sedangkan, dengan sistem konfesional, dibutuhkan pengawasan yang lebih ekstra. Selanjutnya, dari segi teknis dan kealian. Dengan menggunakan GPS, kontrol equipment, dibutuhkan pemahaman kealian mengenai penggunaan agar keuntungan-keuntungan dapat dimanfaatkan dengan optimal. Sedangkan, dengan sistem konfesional, pada umumnya, pekerja sudah dapat memahami pekerjaan tanpa kealian tambahan. Seperti yang sudah disampaikan Kak Dian mengenai kelebihan GPS, kontrol equipment, kelebihan dari ekipmen jenis ini memang lebih banyak dibanding ekipmen konvensional. Namun, kelebihan tersebut pastinya datang dengan harga lebih. Seperti contoh, mid-size excavator dengan merek John Deere 210GLC yang sudah dilengkapi dengan teknologi smart grade dapat melakukan beberapa hal yang tidak dimiliki excavator konvensional. Seperti integrated 3D grade control yang dibantu oleh sensor inersia, fitur virtual fence secara real-time, dan beberapa fitur otomasi lainnya. Jika dibandingkan dengan excavator konvensional, harga excavator John Deere ini pastinya lebih mahal. Harga John Deere 210GLC ini berkisar di antara 150.000 USD sampai 180.000 USD. Sedangkan, excavator konvensional mid-size biasanya berkisar di antara 30.000 USD sampai 40.000 USD. Dengan harga tersebut, pastinya ekipmen ini tidak bisa digunakan di sebarang proyek. Biasanya, ekipmen ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanpa meresikokan keselamatan pekerja. Dengan dukungan yang diberikan ekipmen ini, pengambilan data pada situs proyek juga akan lebih mudah. Maka itu, GPS-controlled ekipmen lebih baik digunakan pada proyek yang memiliki area luas dan budget yang relatif besar. Berikut adalah presentasi kami mengenai GPS-controlled ekipmen. Terima kasih. Terima kasih.